Dalam kurun waktu beberapa minggu ini, masyarakat dihadapkan dengan naiknya harga minyak goreng produksi pemerintah, yakni minyak kita. Tidak hanya naik harga, minyak kita kini juga kosong di pasaran. Saat ini tidak hanya dijual melebihi batas harga eceran tertinggi saja, namun stok minyak kita di pasaran langkah, bahkan kosong. Hal itu menambah polemik yang terjadi di tengah naiknya harga minyak kemasan tersebut. Kondisi ini pun dibenarkan oleh pedagang yang berada di Pasar Cimeng, kota Bandar Lampung. Pedagang mengaku terpaksa menjual minyak kita dengan harga yang lebih tinggi. Sebelum naik, harga minyak kita yakni Rp14.000 per liter. Sekarang dijual Rp15.000 hingga Rp16.000 per liternya. Awalnya Rp14.000, sekarang naik Rp15.000, tapi barangnya nggak ada. Dari apa itu? Sudah ada 3 minggu, 2 minggu. Berarti dari bulan Januari kemarin ya? Iya. Itu kalau setahu kita, karena apa bu naiknya itu? Naiknya karena apa ya nggak ada barang. Tapi nggak, walaupun ada barang ya harganya segitu naik. Pokoknya dari Rp14.000 naik ke Rp15.000. Tapi kalau untuk peminatan pembeli sendiri, gimana minyak kita itu? Memang banyak banget pemerintah. Karena? Karena harinya kita kandang sama tahun dia lebih murah. Ya kan Kakak? Liternya apa? 1000 mili. Lebih banyak harganya lebih murah. Pedagang mengaku dengan kelangkaan minyak kita, saat ini pembeli lebih memilih untuk membeli minyak goreng curah. Dari Badar Lampung, Deta Citrawan, Metro TV Lampung.